PEMIRSA DAMPAK DARI PANDEMI COVID-19 yang mempekerjakan warga terdampak COVID-19. Inilah suasana rumah produksi kain rajut yang berlokasi di Kampung Parakan Saat, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Terlihat semua warga tengah sibuk memproduksi kain rajut berbagai motif, mulai dari membuat lilitan, membuat simpul, sampai membentuknya menjadi pakaian. Tak mudah memang bagi mereka untuk membuat rajutan, pasalnya orang-orang yang bekerja sebelumnya tidak memiliki kemampuan merajut. Mereka adalah ex-pekerja di beberapa tempat seperti pabrik dan perkantoran. Namun akibat dari pandemi COVID-19, mereka pun harus merasakan pahitnya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Melihat hal tersebut, Sansan Kurniawan selaku pemilik usaha rajutan ternyuh, mendapati warga sekitar rumahnya terkena PHK. Ia pun kemudian berinisiatif untuk mengajak mereka yang terkena PHK untuk bergabung bersamanya agar bisa kembali mendapatkan penghasilan. Setelah diberi pelatihan selama kurang lebih dua minggu, mereka pun bisa mulai membuat berbagai jenis pakaian rajut. Ada yang dua minggu, ada yang sebulan. Tercatat ada sebelas orang yang bekerja di tempat tersebut. Mereka setiap harinya memproduksi kain rajut untuk dipasarkan ke Tanah Abang, Jakarta. Namun sayang, apa yang dilakukan oleh Sansan belum mendapat respon positif dari pemerintah. Padahal ia telah beberapa kali mengajukan bantuan modal agar usahanya bisa berkembang dan banyak masyarakat terkena PHK yang bisa kembali bekerja. Mereka berharap pemerintah bisa peka atas upaya yang dilakukannya sebagai perjuangan untuk bertahan hidup.